Bab 1150, Kaisar Duan marah. Menghadapi Kaisar Duan yang sangat kuat. Tidak ada rasa takut di wajah Riki Duan. Dia menatap langsung ke arah Kaisar Duan dan berkata dengan tegas. Aku tidak akan menyerahkan rumah kecil itu kepada siapapun. Semua orang di ruang konferensi besar tiba-tiba terdiam. Dengan ketakutan di wajah mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengan Kaisar Duan seperti ini. Siapa yang berani tidak mengikuti perintah Kaisar Duan di keluarga Kekaisaran? Kilauan di mata Higeon Duan tidak mudah dibaca. Itu adalah kilatan senyuman yang menyeramkan. Kaisar, harap tenang. Saat ini seorang lelaki tua. Buru-buru berlutut di lantai dan berkata dengan panik. Pangeran kedua tidak punya niat jahat. Tapi rumah kecil itu sangat berarti baginya. Jadi dia ingin mempertahankannya. Aku juga meminta Kaisar Duan untuk berbelas kasihan. Kaisar Duan. Tak lama kemudian. Ada orang lain yang bersujud di lantai untuk menjadi perantara bagi Riki Duan. Riki Duan adalah calon pewaris keluarga Kekaisaran Duan. Ada banyak pengikut di keluarga Kekaisaran Duan. Begitu Riki Duan benar-benar membuat marah Kaisar Duan. Dia mungkin tidak bisa. Lagi pula. Kini Higeon Duan dua tahun lebih muda darinya. Dan kekuatannya juga telah menembus tahap akhir alam dewa. Jelas sekali. Bakat Higeon Duan dalam seni bela diri bahkan lebih baik. Kaisar Duan tidak mungkin menghapus ahli warisnya. Ayah. Higeon salah. Higeon Duan dengan cepat berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi panik di wajahnya. Sudut timur laut adalah sebuah rumah kecil yang tidak digunakan lagi. Aku tidak tahu bahwa rumah kecil itu memiliki arti yang begitu besar bagi Kekek kedua. Jika begitu. Aku tidak akan menerima rumah ini. Tidak ada yang mengira Higeon Duan akan mengatakan ini. Riki Duan memancarkan cahaya dingin dari matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Higeon Duan. Higeon Duan jelas melakukannya dengan sengaja. Kali ini Higeon Duan yang sedang berhadapan dengan Kaisar Duan terlihat baik dan menakjubkan. Yang membuat Kaisar Duan semakin marah padanya. Sebagai seorang pangeran. Bagaimana mungkin Riki Duan tidak mengetahui orang seperti apa sikap Kaisar Duan itu. Dan bagaimana bisa tidak tahu dengan jelas Higeon Duan lah yang terus bertengkar secara terbuka. Orang seperti apa. Benar saja. Kaisar Duan menatap Riki Duan dengan dingin. Dengan kemarahan dari tatapan matanya. Dia bertanya. Kamu masih merindukan seorang wanita yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Sebagai pewaris keluarga Kekaisaran. Kamu terlalu terlibat dengan perasaan masa lalu. Kamu tidak layak menjadi pewaris keluarga Kekaisaran. Begitu kata-kata ini keluar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Hanya Riki Duan yang berkata dengan mata merah tenang. Dia, istriku, mendengus. Kaisar Duan berkata dengan dengan ekspresi meremehkan. Kalau begitu. Aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Menyerah pada rumah kecil itu dan benar-benar melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita itu dan berkonsentrasi pada keluarga Kekaisaran. Atau terus tenggelam dalam hubungan itu. Adan ahli warismu diubah. Aku akan memberimu waktu satu hari untuk memikirkannya dan memberiku jawabannya. Setiap orang yang hadir tercengang. Higeon Duan merasa sesak nafas. Sebagai musuh nomor satu Riki Duan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pentingnya rumah kecil itu bagi Riki Duan. Riki Duan yang pasti akan memilih rumah mungil itu. Setelah Riki Duan menentukan pilihannya. Dia akan menjadi pewari keluarga Kekaisaran. Dan bakat bela dirinya baru saja menembus tahap akhir alam dewa. Siapa lagi yang layak bersaing dengannya? Kaisar Duan. Mohon berpikir dua kali. Kaisar Duan. Mohon berpikir dua kali. Pendukung Riku Duan berseru saat ini. Diam. Kaisar Duan berteriak dengan marah. Siapapun yang berani memohon untuknya lagi akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar. Mereka yang awalnya ingin terus memohon belas kasihan tutup mulut. Yang mulia. Lebih baik menyerahkan rumah kecil itu saja. Oh. Jangan membuat kesalahan tentang masa depanmu. Orang-orang itu membujuk Riki Duan satu demi satu. Riki Duan memandang Kaisar Duan. Sejak Naima meninggal. Aku tidak pernah melupakannya. Tetapi aku selalu memenuhi keinginanmu. Aku memiliki hati yang bersih untuk keluarga Kekaisaran. Jika Ayah ingin memaksaku membuat pilihan hanya karena aku merindukan Naima. Tidak perlu memberikanku waktu sehari. Aku akan menentukan pilihanku sekarang. Aku memilih untuk mempertahankan rumah kecil itu. Ketika dia memucapkan kata-kata ini. Seluruh ruang konferensi diselimuti kemarahan. Semua orang sangat terkejut. Bukankah gila menyerahkan posisi pewaris keluarga Kekaisaran untuk sebuah rumah kecil. Kakak kedua. Jangan bodoh. Aku tidak menginginkan rumah kecil itu. Mohon maaf pada ayahmu. Ayahku pasti akan memaafkanmu. Hanya kamu yang memenuhi syarat menjadi pewaris. Higeon Duan buru-buru membujuknya seolah sedang membela Riki Duan. Pergi. Riki Duan berteriak dengan marah. Dia bahkan tidak ingin menjadi pewaris keluarga Kekaisaran Duan. Jadi mengapa dia harus menanggung kemunafikan Higeon Duan? Kakak kedua. Higeon Duan tampak sedih. Kamulah yang harus keluar. Kaisar Duan berkata lantang dengan wajah marah. Mulai hari ini dan seterusnya. Riki Duan tidak menjadi pewaris keluarga Kekaisaran Duan. Sudut timur istana adalah sebuah rumah kecil untuk Higeon Duan. Besok Higeon Duan akan dijadikan sebagai pewaris keluarga Kekaisaran. Mata Higeon Duan dipenuhi dengan emosi ketika mendengar kata-kata Kaisar Duan. Semua orang di ruang konferensi yang bersemangat juga tercengang. Kaisar Duan justru menghapis Riki Duan sebagai ahli warisnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah keluarga Kekaisaran. Ayah. Mengapa ayah masih menghadiahi Higeon Duan sebuah rumah kecil padahal aku sudah melepaskan posisiku sebagai ahli waris. Wajah Riki Duan memerah karena marah. Matanya tertuju pada Kaisar Duan dan dia meraung. Kenapa? Ini. Kenapa? Dia sungguh marah dengan rumah kecil yang dulu dia dan mendiang istrinya tinggali. Rumah memang kecil dan tidak berarti. Namun menyimpan kenangan indah tentang dirinya dan mendiang istrinya. Aku memberimu pilihan. Tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kaisar Duan berteriak dengan dingin. Keluar dari sini. Tidak ada yang bisa merebut rumah kecilku. Riki Duan berbalik dan pergi setelah mengatakan sesuatu yang sangat dingin. Aku ingin melihat siapa yang bisa menjaga rumah kecil ini tanpa izinku. Kaisar Duan langsung memerintahkan dengan ekspresi marah. Hancurkan rumah kecil di sudut timur laut. Dua orang kuat alam dewa mematuhi perintah. Semua orang mengerti kalau Kaisar Duan benar-benar marah. Jika tidak dia tidak akan bersikap seperti ini. Bersambung. Bab 1151 Neraka di bumi. Ayah. Aku benar-benar tidak menginginkan rumah kecil itu. Jadi tolong beri kakak keduaku kesempatan lagi. Higeon Duan tiba-tiba membuka mulutnya. Saat ini. Hanya dia yang berani membuka mulutnya. Siapa lagi yang berani berbicara untuk Riki Duan. Ketika Kaisar Duan menatap Higeon Duan. Matanya penuh kelegaan. Dan nadanya jauh lebih baik. Aku sudah memberinya kesempatan. Tapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jadi itu bukan salah siapa-siapa. Kamu persiapkan dengan baik. Besok adakan upacara penobatanmu. Setelah mengatakan itu. Kaisar Duan memandang semua orang dan berkata. Hari ini. Yang kedua. Aku ingin berbicara tentang bagaimana kita akan menangani Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Duan. Semua orang terkejut. Sudah tiga hari penuh sejak Riki Duan membawa Jerry Yang ke keluarga ke Kaisaran Duan. Jerry Yang adalah protagonis turnamen Raja Kota Yan. Mereka pasti tahu dia memiliki siapa. Tampaknya Kaisar Duan telah membuat keputusan. Jika tidak. Dia tidak akan mencabut posisi Riki Duan sebagai pewaris. Jerry Yang adalah orang yang dibawa oleh Riki Duan. Tetapi sekarang Kaisar Duan mengatakan bahwa mereka akan membahas bagaimana mengatasi Jerry Yang. Jelas. Mereka telah bersiap untuk bertindak terhadap Jerry Yang. Di usia mudanya Jerry Yang. Dia memiliki kekuatan untuk melawan ahli di alam Transcendent. Jika dia bisa bermanfaat bagi kita. Mungkin kita bisa mempertahankannya. Jika tidak. Aku menyarankan untuk membunuhnya. Kigeon Duan berkata duluan. Dia sudah tahu bahwa Riki Duan telah menjalin hubungan baik dengan Jerry Yang di Kota Yan. Sekarang mereka adalah sekutu. Jika Jerry Yang dibiarkan hidup. Itu akan menjadi ancaman besar baginya. Bagaimanapun. Di seluruh keluarga Kekaisaran Duan hanya ada Riki Duan yang dapat mengancam posisinya. Jika Jerry Yang tetap hidup. Dengan kekuatannya. Mungkin hanya Kaisar Duan yang bisa menekannya. Pangeran Kelima Benar. Jika Jerry Yang bisa berguna bagi kita. Kita akan mempertahankannya. Jika tidak. Kita akan membunuhnya. Seorang lelaki tua dari keluarga Kekaisaran Duan berkata. Di turnamen Raja Kota Yan. Jerry Yang telah menghina keluarga Kekaisaran Ye. Keluarga Kekaisaran Long. Dan asosiasi Beladiri. Bahkan ahli alam Transcendent dari Kota Miao. Seorang anggota keluarga inti keluarga Kekaisaran Duan lainnya berkata. Orang seperti dia membuat musuh di mana-mana. Bahkan jika kita dapat memanfaatkannya. Masih ada potensi bahaya. Aku juga menyarankan untuk membunuhnya selagi dia belum sadar. Para ahli dari keluarga Kekaisaran Duan yang sebelumnya mendukung Riki Duan juga memilih untuk tetap diam saat ini. Riki Duan telah dicabut hak pewarisannya. Jadi jika mereka masih ingin melawan Higeon Duan. Mereka hanya akan membawa masalah pada diri mereka sendiri. Selain itu. Kaisar Duan saat ini telah jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin mempertahankan Jerry Yang. Jika begitu. Mari kita memutuskannya dengan mengangkat tangan untuk setuju membunuh Jerry Yang. Kata Kaisar Duan sambil melihat semua orang. Swiss. 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 Sesaat kemudian. Di dalam ruang pertemuan. Semua orang. Termasuk Kaisar Duan. Mengangkat tangan mereka. Baiklah. Semua setuju. Kata Kaisar Duan. Lalu matanya jatuh tiba-tiba pada Higeon Duan. Dan dia memberikan perintah. Segera bawa orang untuk membunuh Jerry Yang. Baik. Ayah. Higeon Duan langsung senang dan segera menanggapi. Sementara itu. Setelah Ricky Duan meninggalkan ruang pertemuan. Dia segera kembali ke kediaman kecilnya. Pangeran kedua. Melihat Ricky Duan kembali. Seorang ahli tahap akhir alam dewa mendekat dan tampak cemas. Daniel Gu. Aku memerintahkanmu untuk segera membawa Tuan Yang dan Grania keluar dari keluarga Kekaisaran Duan. Ricky Duan berkata dengan cepat. Pangeran kedua. Apa yang terjadi? Daniel Gu terkejut. Dia bukan anggota kuat keluarga Kekaisaran Duan. Tapi dia pernah diselamatkan oleh Ricky Duan. Sehingga dia selalu mengikuti Ricky Duan sejak saat itu. Di keluarga Kekaisaran. Dia tidak harus menuruti perintah Kaisar Duan. Tapi dia harus menuruti perintah Ricky Duan. Sekarang. Ricky Duan memerintahkannya untuk membawa pergi Jerry Yang dan Grania. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada masalah besar. Sudah terlambat. Cepatlah pergi. Ricky Duan berkata dengan wajah cemas. Bagaimanapun. Aku adalah pangeran kedua dari keluarga Kekaisaran Duan. Bahkan jika aku dihapuskan sebagai pewaris. Mereka tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Tetapi jika kalian tetap tinggal. Ayah pasti akan membunuh kalian. Sebagai mantan pewaris keluarga Kekaisaran Duan. Dia tidak bodoh. Dengan pemahamannya tentang gaya perilaku Kaisar Duan. Begitu dia dihapuskan sebagai pewaris. Semua yang berhubungan dengannya akan dimusnahkan. Kalaupun ada Grania Duan. Ada kemungkinan Kaisar Duan akan memerintahkan untuk membunuhnya. Karena Kaisar Duan percaya bahwa Grania Duan. Seperti ibunya. Hanya akan menjadi penghambat bagi Ricky Duan. Yang diinginkan Kaisar Duan adalah Ricky Duan yang kejam. Hanya agar dia bisa bekerja untuk keluarga Kekaisaran Duan tanpa beban. Ayah. Grania Duan juga tertegun. Posisi anda sebagai ahli waris telah dicabut oleh kakek. Ricky Duan menganggupkan kepalanya dan menatap Grania Duan dengan wajah memohon maaf dan berkata. Grania. Ayah meminta maaf padamu. Sekarang bahkan rumah kecil ini pun tidak bisa diselamatkan. Kamu dengarkan kata-kataku. Sekarang pergi bersama Daniel Gu dan Tuan Yang. Pergilah sejauh mungkin. Hanya ketika kamu pergi. Ayah bisa tenang. Matanya Grania Duan langsung memerah. Dia tersedak, aku tidak mau pergi. Aku ingin tinggal bersama ayah. Kamu harus pergi. Ricky Duan sudah merasakan bahwa aura beberapa orang kuat dari alam dewa mendekat. Daniel Gu. Segera laksanakan perintahku. Ricky Duan berteriak dengan marah. Ya. Daniel Gu tidak lagi ragu-ragu. Dia juga jelas bahwa jika mereka tetap di sini. Mereka tidak akan bisa membantu Ricky Duan dengan cara apapun. Sebaliknya. Mereka akan menjadi beban Ricky Duan. Ayah. Grania Duan menangis. Pergi. Ricky Duan meraung dengan mata merah. Grania Duan menggigit bibirnya yang merah dan mengikuti Daniel Du untuk pergi. Daniel Du meletakkan Jerry yang di bahunya dan berbalik. Kakak kedua. Kemana kamu membiarkan mereka pergi? Pada saat ini. Sebuah suara menggoda tiba-tiba terdengar. Ada Higeon Duan. Memimpin empat ahli alam dewa. Yang langsung mengepung Grania Duan dan Daniel Du. Yang menggendong Jerry yang. Higeon Duan. Higeon Duan berkata dengan mata merah dan wajah marah. Kamu sudah mendapatkan posisi pewaris. Apalagi yang kamu inginkan. Biarkan mereka pergi. Ada apa? Kamu datang padaku. Higeon Duan tertawa. Saudara kedua. Bukannya aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tapi ayah memerintahkan eksekusi Jerry yang. Selain itu. Ayah juga mengatakan bahwa rumah kecil ini akan dihancurkan. Mendengar kata-kata Higeon Duan. Wajah Ricky Duan tiba-tiba berubah drastis. Dan dia berkata dengan kaget dan marah. Ayah ingin membunuh Tuan Yang. Tampaknya saudara kedua sangat menghormati Jerry yang ini. Sampai-sampai dia memanggilnya Tuan. Higeon Duan berkata sambil tersenyum. Higeon Duan. Aku menyarankanmu. Jangan pernah berpikiran buruk tentang Tuan Yang. Atau keluarga kekaisaran Duan akan dimusnahkan karena kebodohanmu. Ricky Duan berkata dengan gigi terkatuk. Dia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jerry yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. dan dapat melawan ahli alam Transcendent tanpa kalah. Menghadapi bakat luar biasa seperti itu. Satu-satunya pilihan terbaik adalah menjalin hubungan baik. Meskipun Jerry yang saat ini dalam keadaan koma. Jika keluarga kekaisaran Duan berhasil membunuhnya. Mereka tidak boleh melupakan bahwa Jerry yang adalah sahabat baik dari Charles Ma. Yang memiliki bakat bela diri yang tidak kalah hebatnya. Jika Jerry yang benar-benar mati di tangan keluarga kekaisaran Duan. Dia tidak ragu bahwa Charles Ma akan bersembunyi dan berusaha untuk melatih dirinya semaksimal mungkin. Suatu hari nanti, Charles Ma akan datang sendiri ke keluarga kekaisaran Duan. Pada saat itu, seluruh keluarga kekaisaran Duan akan berada dalam keadaan neraka di bumi. Bersambung.